Hai bismillahirrohmanirrohim jumpa lagi dengan kreasi V kali ini saya membuat parcel untuk lebaran ini parcelnya cantik sekali ya teman-teman teman-teman bisa memperhatikan untuk tempatnya ini saya memakai kotak atau kardus dari keramiknya Hai bicaranya Hai keluarkan dulu keramiknya alasnya ini atau kardusnya digunakan sebagai alas parcel seperti ini untuk isinya jangan dibuang untuk me menopang alas dari kotaknya ya teman-teman selanjutnya ini bersihkan dulu isolasi atau lakban yang tidak terpakai Hai menjadi seperti ini dengan menggunakan kardus bekas ini lebih murah biayanya potong bagian kanan dan kiri kardus untuk segitiga kemudian ini di isolasi atau dilakukan bagian sisi kanan dan kiri dan dengan bagian belakang walaupun dari kardus tetapi hasil parcelnya cantik kemudian ini bagian alasnya selanjutnya teman-teman bisa menutup dengan kertas kardu ini isi parcelnya keramik biskuit kopi dan minuman ini kardus yang sudah dibentuk tadi ini saya tambahkan kotak kecil ini kardusnya ditutup dengan kertas kardu bagian yang kelihatan saja ya teman-teman kemudian ini saya tambahkan kotak kecil yang dibungkus dengan warna hitam ini untuk tatakan keramiknya kita susun ini kopinya kopi kapal api kemudian diatasnya saya letakkan biskuit untuk minumannya saya letakkan di bagian depan teman-teman bisa merekatkan dengan menggunakan isolasi atau laban ini kita isolasi agar posisinya kuat selanjutnya untuk keramiknya ini bagian belakang saya tutup dengan menggunakan kertas ya teman-teman agar tidak merusak keramiknya ketika dilem terima kasih selanjutnya kita mulai menyusun keramik bagian piringnya ini saya lem pada bagian kertasnya kertas yang sudah ditempel tadi sehingga tidak merusak keramik lem dengan menggunakan lem tembak kemudian agar lebih kuat ini saya rekatkan menggunakan lakban pada bagian yang menempel pada biskuit dengan diberi perekat double seperti ini posisi keramik lebih kuat tanpa merusak keramiknya dengan diberi perekat double seperti ini posisi keramik lebih kuat tanpa merusak keramiknya kemudian ini piring kedua saya letakkan di bagian bawahnya caranya sama dilem pada bagian kertas kemudian laban pada sisi-sisi yang menempel pada bagian di sampingnya ini pada belakang kemudian antar keramik juga diberi isolasi atau laban agar posisinya kuat dan aman seperti ini ya teman-teman ini kemudian piring ketiga piring ketiga saya letakkan di belakangnya ini dirancang dulu kira-kira diletakkan dimana kemudian keramik yang akan kita lem sebelah sini ini saya beri isolasi agar lemnya nanti menempel pada isolasi dan pada samping dan pada bagian bawah kemudian kita lem pada bagian yang diberi isolasi tadi jadi keramiknya aman kuat tetapi tidak merusak keramik itu sendiri kemudian agar lebih posisinya lebih kuat saya tambahkan laban ke sisi samping-sampingnya bagian bawah bagian atas dan bagian belakang posisinya kuat ya teman-teman selanjutnya ini piring ketempat saya letakkan di bawah pada bagian depan ini bagian bawah saja yang akan saya lem saya beri isolasi kemudian dilem pada bagian bawah ke kardus walaupun alasnya memakai kardus tetapi hasilnya tetap cantik ya teman-teman saya beri pengaman saya beri laban pada posisi yang akan diberi lem kemudian kita isolasi lagi pada bagian belakangnya untuk memastikan letak keramiknya kuat atau aman selanjutnya ini piring ke lima kita rancang dulu letak cangkirnya ini bagian yang akan menempel diberi isolasi lagi jadi walaupun dipaksel tetapi tidak merusak isinya teman-teman saya letakkan lem kemudian sisanya ini saya isolasi saja ini sudah lima lima piring sisa satu piring ini saya letakkan pada bagian depan ranjang dulu letak cangkirnya agar cukup ini dilem bagian bawah saya beri isolasi kemudian dilem untuk sisanya ini saya lakban lakban ini untuk cangkirnya saya tambahkan kertas untuk pengamannya karena akan saya letakkan di bagian bawah rekatkan kertas dengan menggunakan isolasi sehingga nanti apabila dilem tidak merusak keramik tetapi posisinya kuat ya teman-teman ini dua cangkir bagian bawah saya beri kertas semua ini cangkir kedua selanjutnya kita lem pada alas kartus posisinya kuat tanpa merusak keramik ini cangkir kedua rapikan dulu bagian yang kelihatan selanjutnya selanjutnya dilem posisinya cukup kuat ya teman-teman kemudian ini diatasnya kita rancang dulu posisinya miring bagian pegangannya untuk menopang cangkir diatasnya selanjutnya ini saya lakban saja karena posisinya sudah aman ini hanya untuk agar tidak goyang ini cangkir terakhir ya teman-teman ini saya letakkan bagian atas kertas karena menempelnya agak lebar ke gelas dua di bawahnya maka saya beri kertas untuk mengelem pada keramik di bawahnya ini keramik di bawahnya saya beri isolasi dulu pada isolasi itu akan saya beri lem ini isolasinya tadi tambahkan lem untuk merangkatkan satu cangkir bagian atas oke parcelnya sudah jadi cantik dan mudah ya teman-teman teman-teman bisa mencobanya di rumah ini tinggal dibungkus dengan plastik wrap untuk cara membungkus plastik wrap sudah pernah saya share pada video sebelumnya kemudian ini saya tambahkan pita untuk hiasannya parcel lebaran sudah jadi ini alasnya memakai ales kardus tetapi tetap cantik terima kasih